di inilah penampakan burung kacer anakan di pagi hari ya dia sudah mulai lapar ternyata ya teman-teman kali yang lumrah ya bagi semua burung ya ketika pagi di pagi hari waktu pagi pasti dia lapar ya teman-teman apalagi untuk burung lolohan seperti ini ya oke di video kali ini ya saya akan memberikan saya akan memberi pakan untuk burung lolohan ya di pagi hari dan seperti biasa yang kita siapkan yaitu ini turahan pakan tadi sore ya teman-teman eh nanti kita buang ya kita bersihin dulu untuk untuk for sendiri masih sama ya itu for lembut Oh ya teman-teman ya eh hari ini kita kasih for kering ya ini cuma eh untuk ngetes aja ya teman-teman jadi dia sudah makan kuratok gendong nantinya kita bisa lihat dari kotorannya ya teman-teman oke langsung kita bersihin dulu ya teman-teman Oh ya ada lagi ya teman-teman ini ya kita kasih janggrek dulu karena tadi malam belum sempet klik roto ya lupa jadi kita bersihin dulu ya teman-teman oke teman-teman semua sekarang sudah jadi ya adonan tempatkan bulat burung lolohan kater ya teman-teman ini burungnya udah nungguin ya teman-teman jadi setiap hari burung kater memang seperti ini ya mungkin ini juga dewasa juga gitu cuma kalau anakan ya ciri-cari kita bisa seperti ini ya teman-teman terus jerit-jerit gitu saya memanggil ingin dikasih pak pakan ya ingin diloloh dan seperti biasa ya teman-teman ya setiap pagi kita nanti bersihin dulu ya teman-teman untuk kalian semua yang punya burung lolohan misalkan mau di lulutin ya atau buat kita tumbuh tumbuh lalat ya kita nanti eh ajak bermain setelah dikasih makan ya teman-teman oke burungnya sudah nggak sabar ini ya teman-teman jadi langsung kita kasih makan selanjutnya Oh dia turun nggak sabar ya teman-teman nah dia seperti ini teman-teman ya ketika sudah dikasih makan dia diam ya teman-teman cuma dengan satu suapan ya teman-teman ada lagi ya karena seperti yang saya bilang kemarin burung kacer mempunyai selera makan berbeda-beda ya ada yang selera makannya tinggi ada yang enggak ya teman-teman ketika eh kalau kita ini ya loh sudah kita loloh terkadang juga ada yang masih lapor seperti ini ya teman-teman ya Nah jadi untuk yang seperti ini kita loloh lagi ya teman-teman karena pada dasarnya juga burung kacer semakin besar burungnya semakin banyak makannya ya teman-teman jadi seperti ya seperti ini ya seperti ini ya kita kita setiap hari mempunyai burung lolohan harus ya meloloh diberi nah itu cintain ya selera makannya kurang seperti ini kalau misalkan teman-teman mau jumpu ya atau bisa diajak bermain ya bisa kita taruh di tangan seperti ini ya teman-teman mau lepas ya teman-teman karena dia terbangnya sudah agak jauh ya teman-teman untuk perkembangannya sendiri tapi memang untuk burung kacer ya lebih cepet daripada yang murah ya lebih cepet yang kacer pada usia murah biasanya usia 15 hari bisa segera skater tapi untuk yang kacer sendiri itu lebih cepat ya pokoknya intinya lebih cepat gitu oke teman-teman cukup sekian video dari channel Manokku jangan lupa subscribe ya teman-teman dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar burung ya terutama edisi kali ini edisi burung kacer lolohan ya teman-teman oke cukup sekian terima kasih untuk semuanya terima kasih Terima kasih.